Seperti informasi sebelumnya, Polda Metro Jaya akan memulangkan ratusan pelajar pendemo dan langsung kita bergabung dengan Polda Metro Jaya dan berikut pernyataan Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus. Saya sudah sampaikan tadi semuanya ini Polda dan Polda dan Polda Jaya Metro Jaya. Ya, total segitu. Yang di Polda? Aduh, kamu bukan saya buka kamus lagi. Masih kami, ada beberapa masih kami dalami, nanti kami, saya ini kan. Kasih tau Yudi jangan telefon dulu lah. Jadi, total di Polda Metro ada 519 yang kita amankan. Ya, 519 kemudian, ulangi, bukan-bukan, 519 yang reaktif, yang non-reaktif, yang reaktifnya itu 45. Jadi, ada sekitar 164, 564. Kemudian, Polres Jakarta Timur itu ada 125, Jakarta Pusat 12, Utara itu 127, Barat 17, Selatan 145, Tanggerang Kota itu 156, Depok 65, Bekasi Kota 49, dan Bekasi Kabupaten 117. Total 1.300, 1.377. Pak, untuk 12 orang awal yang dilakukan swabbing, selanjutnya ada beberapa? 34. Terakhir, ada 10 yang sudah jelas positif, yang sudah kita rawat. Jadi, kesemuanya nanti ini kita serahkan kepada mangan, karena memang disana memang khusus untuk menampung orang-orang yang memang OTG ya, orang tanpa gejala, nanti akan dilakukan protokol kesehatan, swab disana, kita layani, kita berikan obat, vitamin, semua mereka-mereka semuanya, ya. Kita kasih makan, nanti silakan ya, ada yang mau kesana silakan, sambil mau lihat. Ya, kalau ada yang mau meliput, teman-teman, adik-adik kita silakan. Tetapi, hari ini kita, tadi malam sudah kita kirim 47 lagi, 47 yang dia reaktif, yang memang harus secara protokol kesehatan kita lakukan swab kepada mereka semuanya. Kalau nanti negatif, kita akan pulangkan, tetapi positif akan kita rawat. Jangan ini menjadi wabah kemudian membawa penyakit ke rumah ini, atau ke teman-teman yang demo ini. Ini yang perlu harus diantisipasi oleh teman-teman, bahwa COVID-19 ini sudah cukup tinggi di Jakarta. Tadi memang bertegak 10 orang sudah positif COVID ya Pak? Ya, 10 orang hasilnya positif. Ya, itu yang kemarin. Ya, oke, silakan yang lain. Pak, kalau untuk waktu dekat-dekat ini, apakah ada untuk rasa lagi terkait dengan usia saat kerja? Kalau tanya saya, dua-dua saya, supaya tidak ada dulu dua saya. Oke, cukup. Kalau ini masih kita baru amankan, Mas. Ya, kita mau amankan. Memang ada beberapa yang masih kita dalami lagi, tapi saya datanya belum ini. Keseluruhannya ini yang memang tidak bisa kita edikan memenuhi unsur, kita pulangkan hari ini. Sudah berjalan. Tapi dengan syarat diambil oleh orang tuanya. Tetapi untuk yang perlu pendalaman, akan kita lakukan pendalaman lagi. Sama seperti kemarin. Apakah kemungkinan ada yang tersangka? Mungkin saja. Tapi nanti kita lihat sambil berjalan. Oke.